Terima kasih telah menonton! Maaf ya, Neng mau nanya, kita di Korea kan, apa di Indonesia kan? Ini ada tempat makan, lebih ke dessert sih. Oh, maksudnya dessert anak Korea? Iya. Oh, bilang dong. Namanya Pat Bingsu. Di sini tentang dessert-dessert itu kan? Iya. Yang spesialnya apa, Neng? Eh, kaget. Jangan disebutkan. Oh, iya. Kejutkan kita dengan makanan apapun itu, oke? Oh, iya, iya. Saya duduk sebelah sana. Neng. Iya, Kak. Ini dessert kan? Bukan telur. Apaan? Es krim. Kita nyakanya tadi malah telur. Itu apa, Kak? Mas, boleh minta tolong? Mas, boleh minta tolong? Enak, enak, enak. Mas, siapa namanya, maaf? Dengan anak apa? Mas Nana. Kan di sini bisa dibilang malah menjual khusus, eh nggak khusus dessert ya? Ada main course-nya juga kan? Betul, banyak sekali. Cuma yang lebih menonjolnya dessert-nya ya? Dessert-nya betul. Soalnya kita dari namanya aja kan udah Pat Bingsu. Patnya itu kacang merah, bisunya serut. Nah, mengenai menu-menu ini. Ini emang mengadopsi makanan asli sana semua? Atau emang ada signature sini? Atau emang ada makanan khas dari Indonesia yang dimodif dengan gaya-gaya Korea, Mas? Kalau buat makanan sih, kebanyakan dari khusus bener-bener Korea yang dessert-nya gitu. Nah, ini dia. Rice cake-nya sebelah mana, Mas? Ini rice cake-nya. Ini taburan apa nih, Mas? Ada serbuk Mitsugaru. Mitsugaru? Apa tuh? Ya, serbuk Pijen. Ada kacang almond, semua kacang merah, dan rice cake vanilla. Oh, yang dibawahnya tetap es rute? Es rute. Oh, bahan dasar tetap es rute ya? Es rute dan kacang merah. Dan kacang merah. Rice cake tadi, Neng. Aduh, biar-biar cantik gambar itu diambil. Wow, 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 wow. Be careful, be careful, be careful. Rice cake. Ada almond-nya, ayo, Pak. Ayo, ayo, ayo. Makan dulu, Pak. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Selintas mirip Mochi. Iya. Betul nggak? Betul. Mirip Mochi selintas. Tapi kan kalau Mochi bener-bener teksturnya kenyal ya? Betul, kenyal. Kalau ini sedikit kenyal, tapi yang digigit pasrah. Lihat kamera yang warna merah. Hitungan ketiga, kita berteriak. Apa ya, Neng, ya? Pat Bingsor. Oke, Pat Bingsor. Satu, dua, tiga. Pat Bingsor. Pat Bingsor. Itu dia. Tuh. Ada beruang di atas. Ih, itu, Mak, tempat makan. Iya, itu. Namanya Shiroku, Mak. Mas, tolong siapin yang spesial aja di sini. Terima kasih, Mas. Leng. Leng. Sampai, Vi. Itu, Green Tea. Bukan sih. Green Tea, kayak campuran. Kita coba aja dulu. Ini apaan ini? Coba dulu, Neng. Budang ronde. Sepertinya. Dirip ya? Kayak budang ronde. Cendil, cendil. 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 Candil. Neng, lihat. Uci ya? Cantik. Kreatif banget ya. Ini yang lucu nih. Sayang banget. Mau dirusak ya? Enggak usah. Jangan. Bagian pala belakangnya dikit, dikit. Coba dikit, dikit. Oh, coba nih jangan. Nggak, nggak dikit. Biar kemarin tetap bagus. Nggak. Bagi belakangnya aja. Ini rasanya unik, Neng. Bukan, bukan. Bukan. Ini unik enak. Rasa baru loh. Aslin kok aslin. Buat kita ya? Nah itu. Baru ngomong. Lucu ya? Maling kita ngobrol. Ini mbak. Halo. Namanya siapa mbak? Rika. Mbak Rika. Halo. Halo Ling. Kompetnya ada troll. Kompetnya ada troll. Oh ada troll. Troll. Mbak, ini. Kalau ini vanila dengan green tea ya. Betul. Di bawahnya ada kacang merah dengan cornflakes sama ada agar agar ya. Iya. Jadi itu agar agarnya rasanya macam. Ini apa? Ini rasanya kok asin. Kok asin? Asin tapi enak. Ice creamnya kok asin? Nah ini itu rasanya sea salt. Jadi kita campurkan dengan garam laut. Jadi memang asin, manis, gurih. Coba rasa baru kan biasanya dengan vanila, terus green tea, terus biasanya coklat gitu ya, strawberry. Ternyata ada rasa garam laut. Betul. Harus coba. Harus coba. Ini mbak. Makan troll ini gimana caranya mbak? Ini ada sausnya ya. Jadi ini espresso. Ini diserem ke trollnya. Oh. Di atas nih. Kang, Neng ya. Di tengah. Oh, ini sampai pecek. Kalau gitu nggak sampai. Dari tengah. Jadi nanti dia masuk ke dalam gelasnya, kalau menyerep kayak benar. Awas, Kang. Tengah, Kang. Ini lihat gelasnya di bawah. Jadi deg-degan begini sih. Awas cuti. Mau diambil nggak? Wih, langsung. Masuk. 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 Ini. Dia masuk ke gelasnya nanti. Ini tengahnya bolong. Jadi bisa di-chomtel ternil. Beratah banget, Kang Pepe. Ih. Jompernya cakadut. Nah, tapi lucu ya diambil di tengah ya. Kan bisa gitu ya, jadi kalau disiram gitu pasti bolong ya mbak? Iya, kan ini kalau kena air dia pasti bolong. Coba rasain enggak, di serubah ini. Green tea ditambah estresa ternyata enak ya mbak ya. Eh green tea ya enak enak. Tapi harus beli ya. Kan selama ini anggapan kita ya Neng ya, biasanya kopi dengan avocado. Kalau ini ternyata green tea dengan espresso enak ternyata. Mbak, hitungan ketiga nanti lihat kamera awal, kameranya kita ucapkan Shirokuma. Oke. Satu, dua, tiga. Shirokuma. Aduh, aduh kaget gua. Aduh kaget. Kang acting jangan gitu-gitu amat Kang. Actingnya gak usah berlebihan. Neng. Apa Kang? Ini kan kita temennya Jepang-Jepang. Bener. Aku dapat info disini katanya. Dari Jepang juga cuman. Pasti seri NKV Del Imo. Masuk tanyain langsung. Best Savernya disini apa mbak? Black Dandy. Black Dandy. Black Dandy. Saya mau Black Dandy. Mau apa Neng? Neng maunya ini? Del Imo, Del Imo. Neng. Iya Kang. Sudah ku pegang peralatan untuk mencicipi. Kita coba ya Neng ya. Iya Kang. Weh kuenya empuk banget Neng. Hmm netes netes Neng. Aduh aduh aduh. Coba ya. Gimana gimana? Sudahnya coklat. Sponge-nya itu kayak penetralisirnya dari semuanya. Jadi semuanya menuju ke arah ke tidak ada yang overreacting. Aduh. Pengen coba coba lagi. Terima kasih. Oke. Hai Neng. Ya Kang. Enak banget Kang. Jadi ini ada. Oh ini kayak. Kayak kofi-kofi gitu kan. Tiramisu cuman kofinya kuat banget ya. Kita ngobrol sama Mbaknya yuk. Mbak. Ya. Kita banyak sekali pertanyaan ini Mbak. Dari mulai kan aku dapat info ini semuanya bisa dibilang ada hubungan dengan Jepang. Iya. Tapi kita melihat disini semuanya dari masakan dari sini. Tidak ada sama sekali Jepang-Jepangnya. Kenapa Mbak hubungan dengan Jepang ini apa ini Mbak? Gini. Kalau di Jepang tuh selain mungkin dia ikonnya sushi gitu lah ya. Kita ambil bagian di dessertnya. Terus yang ini ini apa ini Mbak? Ini yang saya tau ya Mbak ini kayaknya tiramisu tapi kok kofinya kuat banget Mbak? Iya. Ini punya Delimo. Bener-bener yang dari Delimo. Ini khasnya Delimo ya? Iya. Original karya dia nih? Iya. Original. Dari ekspresonya kuat banget memang. Bungunya sejati. Satronin. Delimo. Delimo. Lucu-lucu banget ini ya. Kemusim banget gue ya. Nah kan. Kan. Itu mukanya unik banget kan. Buset gede banget mukanya. Aduh. Neng. Apa? Ini emang unik. Iya. Penampilannya lucu-lucu ya. Tetapi di belakang ada yang lebih unik lagi Neng. Apaan Kak? Lebih lucu lagi. Kayak kamu Pepi gitu. Lalu kita ke belakang. Langsung ke sana ya. Ikutan ya. Ayo Neng. Ini. Apa yang aku bilang? Disana menarik. Disini seru Neng. Itu mas coklat teman. Mas Melo. Lihat dulu. Lihat dulu. Ini pake. Whip cream ya? Whip cream ya mas ya? Iya. Mas saya boleh bantu mas? Boleh. Oke. Ini udah jadi isinya apa mas? Seperti ini. Mas kok dibakar mas? Iya. Oh dibakar. Oh gini ya. Oke. 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 Oh kripu. Kripu. Iya lucu. 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 Aku bawa ya mas ya. Lucu ya. Ada whipped cream. Ada whipped cream. Coklat. Jadi semuanya tentang coklat. Terus. Ini tadi marshmallow yang dibakar ya Neng ya? Tidak kopi. Lucu. Mario Bros. Jamur. Jamur. Jamurnya. Neng. Ini kue yang berbentuk jamur. Bisa dimakan ya. Kok bisa? Kuenya dicoba ya. Ini lucu merah-merah. Biar telat. Biar telat jemput ya. Ada asam-asamnya gitu Neng dalamnya. Di kekebu. Pokoknya semua dimanjain Neng. All is about sweet. Sini mas. Duduk mas. Permisi. Mbak. Bukan mas. Iya iya. Mbak. Mbak. Kan belum pada tau nih namanya. Silahkan diperkenalkan siapa Mbak. Halo nama saya Jessica. Mbak Jess. Sebetulnya di awalnya seperti apa. Kan pasti doyan bikin kue kan. Semenjak kapan dulu deh. Mulai belajar bikin kue benar-benar profesional. Kalau secara profesional. Kalau belajarnya sih dari sejak kuliah. Tapi. Oh kuliah. Oh kuliah. Pernah juga. Kuliah ini ambil apa? Ambilnya pastry. 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 Terus. Pada saat ngebang. Apa bikin kekebu ini. Dari nama aja. Itu ada artinya apa sih. Tadi mas sendiri juga udah ngomong sih. Kalau kekebu itu dari pik kebu. Ciluk. Ciluk. Dari bentuk-bentuk ini nih. Ini kan banyak banget bentuk-bentuknya nih. Ini emang terinspirasi dari restoran sushi. Atau emang pengen menyajikan seperti gimana nih Mbak. Jelasnya sih terinspirasi udah pasti dari sushi ya. Karena ini kan conveyor belt namanya. Kalau di tempat-tempat sushi. Cuman karena di semua ini nih belum ada nih. Yang namanya conveyor tapi isinya kue-kue. Sekarang kita mau bertanya tentang ini. Ini temanya barbel tuh kenapa. Nih gini ini lebih jelas nih. Kelihatan nih. Nah. Barbel. Sekolah randa? Enggak. Oh enggak. Ini diperuntukkan untuk cowok-cowok laki-laki. Jadi yang beli kue disini kan biasanya cewek-cewek. Nah cewek-cewek kalau mau ngasih ke laki-laki kuenya bingung kadang-kadang. Dan rata-rata sekarang kan lagi jaman nih. Cowok-cowok nge-gym. Rotot. Rotot. Ini ada yang spesialnya yang khususnya apa nih? Apakah dari bahan atau dari apa? Spesialnya ini selain dari bentuknya juga. Keliatannya ini kan kayak barbel itu kan kayak kokoh ya. Pada saat dinakan. Tapi dia rapuh ya? Kayak hati laki-laki gitu ya? Oh iya lumayan. Raku. Keliatan jadi. Kokoh tapi rapuh. Jadi dia lembut. Teksturnya juga lembut. Ini demajain coklat banget. Bener. Gak terlalu manis sih. Ampepi ngerusak aja sih gambar neneng nih. Jadi ancur. Ini bisa dimakan juga. Ini membuktikan. Bahwa ini bukan bambu. Ini ide dari mana sih semuanya serba unik-unik ini? Setiap tahun kan kita pasti ngerayain yang namanya lebaran. Natal. Itu bahkan imlek pun. Terus abis itu kayak pokeball karena ada musimnya. Jadi kita bikin sesuatu yang baru. Yaudah. Berarti aku boleh minta foto ya? Boleh. Nanti kita simpan di instagram kita boleh? Oh iya boleh banget. Dapet izin neneng. Oke. Kegit kebung. Kegit kebung. Aku bisa lebih gede dari kamu. Itu apaan itu? Apaan? Itu, lihat dulu. Apaan sih ada apaan sih? Ih, kok kan baby bisa sih? Kok kan baby bisa? Eh, ada happy birthday-nya, boong. Ini, boongin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang berhubungan dengan bubble. Neng, seperti biasa kata ini, kata kita mah, Neng. Kita kaya sinetron. Apaan, Bo? Langsung ada tempatnya. Mana? Di sana. Ini fat bubble ya, Mbak? Iya. Emang ini minuman-minuman. Yang paling istimewanya apa di sini, Mbak? Baik, jangan disebut dulu. Pokoknya siapkan semua yang spesial di sini ya. Ayo! Neng, lihat, Neng. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Tapi ini tampilannya lucu banget, Neng. Ini? Ini kan si siropnya, kan? Saus. Iya. Ini disiram dulu, Neng. Siram, Bang. Siap? Siap! 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 Wuuuuh! Wuuuuh! Aduh, udah dapet? Udah! Neng! Sampe, Neng ceritain ini, Neng. Coba, Neng. Itu rasanya apa, Neng? Ini es krim vanila, Kak. Ternyata es krimnya ini bukan sirup. Dia tuh dari stroberi. Selain itu ada buah stroberinya, lihat tuh. Kalau ini Neng, Neng, apa, Neng? Kang, kopi ya? Hmm. Bener ya? Tapi Neng penasaran sama ini ya, ampun. Oh ini ya, apa, rasanya. Kita coba dulu, Neng. Nih. Kampe, Fi. Bener, bener. Itu nasi! Lucu ya? Coba, coba, coba. Sam. Luan. Gan. Ting, 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 ting. Ini unik, Neng. Ini pasti nasinya dia menggunakan butter dulu, kan? Betul. Untuk memberikan flavor dari butter. Jadi, si risenya itu, it's more delicious. Lebih gurih. Wait a minute. Apa? Wait a minute. Apa? It's not milk. It's not just milk. What is that? It's very delicious. Eh, eh, eh. Ini ya? Susu? Enggak, tapi rasa pisang. Hah? Harus ngobrol deh. Ah, mas. Ini mas. Namanya siapa mas? Namanya Agus. Mas Agus. Pertama yang ingin saya tanyakan, ini pasti bukan susu biasa. Bukan. Nah, ceritakan mas, ini apa namanya mas? Untuk ini, dia namanya banana milk tea. Ini kan tidak cuma serutan es batu biasa, kan? Yap. Ini apa mas? Ini untuk base-nya, tetap dia ada es batu yang diserut biasa sebetulnya. Cuma itu dikasih ada jus strawberry. Base-nya itu. Oh, disini? Betul sekali. Nah ini mas, ini lucu banget nih. Ini penyajian yang sangat unik ya. Jadi ini namanya pelapi ice. Pelapi ice? Pelapi ice. Pelapi ice. Ini khas banget. Ini untuk dari Taiwan. Taiwan? Iya, betul. Ini nih yang akan saya pertanyakan mas. Mas harus bertanggung jawab untuk menjelaskan sejelas-jelasnya ini. Apa ini? Ini itu sebetulnya biasanya rice. Nasi ya. Jadi dimasak dia pakai butter. Tuh pakai butter. Terus pakai onion. Onion chop. Atau bawang bombay. Bawang bombay dicincang. Dicincang. Dipotong-potong halus. Pakai mozzarella cheese. Pakai mozzarella cheese juga. Sama parmesan cheese. Boleh minta foto mas? Boleh. Boleh. Nanti kita simpati Instagram bisanya. Siap. Siap. Fat Bubble. Oke. Pengunyat sedihati. Hari ini sudah cukup dan berakhir di Fat Bubble. Ya. Dengan kita temukan kebahagiaan-kebahagiaan yang... Untuk menutup hari ini ya. Ya. Yaudah pengunyat sedihati. Kalau seperti biasa, selalu kita sampaikan kalau ada kritik, ide, saran, atau informasi tempat yang oke banget, yang unik. Silahkan informasikan kemana, Neng? Aksuaya mention ke Twitter dan Instagram at okezot underscore, Neng. Sama kalau... Yang ketinggalan nonton, Kang. Bisa lihat di Youtube ya. Ya. Jangan lupa di subscribe. Terus download dan connect. Mas, download dan connect ya. Ikutin semua kegiatannya. Itu ada hadiahnya. Betul. Itu benar-benar ada hadiahnya. Udah pengunyat sedih, kita pamit ya. Terima kasih buat hari ini ya. Udah. Udah. Manis banget kita pamitnya hari ini, Neng. Miki. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, ya. 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 Terima kasih.